Gempa bumi beruntun dan kuat mengguncang di Taiwan, dilaporkan EMSC. Tercatat beberapa gempa terjadi, salah satunya berkekuatan hingga 7.4 skala Richter. Di beberapa media, mengabarkan bahwa terdapat beberapa korban yang meninggal akibat bencana gempa yang terjadi. Dalam video yang beredar, gempa kuat tersebut menyebabkan bangunan-bangunan menjadi ambruk, dan memicu pemadaman listrik dan tanah longsor ini. Dalam laporan pihak NFA dan Pusat Komando Darurat Pusat Taiwan, menyebut sedikitnya 26 gedung atau bangunan dalam kondisi miring atau ambruk. Usai gempa bumi yang mengguncang, sekitar 15 bangunan yang ambruk, berada di distrik Hualien. Sebagaimana tercatat pada EMSC, gempa berpusat di koordinat 23,872,121,614, pada kedalaman 20 km. Berjarak sekitar 12 km dari kota Hualien, Taiwan. Terjadi pada tanggal 2 April tahun 2024 sekitar pukul 22 waktu setempat. Tak berselang lama, gempa susulan kembali mengguncang dengan kekuatan 6.4 skala Richter. Berpusat di 14 km dari kota Hualien. Beberapa waktu kemudian, beberapa gempa susulan dengan kekuatan sekitar 4 hingga 5 skala Richter kembali mengguncang. Mari, kita doakan ya. Semoga gempa tidak berdampak besar terhadap saudara kita di sana. Dan semoga gempa tidak terjadi lagi. Amin.